Sementara itu menanggapi kritik dari Ahok terkait kinerjanya sebagai wali kota Solo, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menerima kritik tersebut sebagai masukan yang baik. Ia juga mempersilahkan rakyat yang menilai kinerjanya selama ini. Sebaliknya, Gibran justru memuji Ahok selama menempati sejumlah posisi, baik ketika memimpin DKI Jakarta hingga menjabat komisaris BUMN. Biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami, kami terima. Kalau pas dulu dari Pak Ahok, kinerjanya bagaimana? Bagus, bagus, bagus. Selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Ya, yuk. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara politisi PDI Perjuangan, Basuki Caya Purnama atau Ahok, menyebut pernyataannya soal Jokowi tidak bisa bekerja, tidak ditampilkan secara utuh. Menurut Ahok, saat itu dirinya menanggapi pertanyaan dari peserta diskusi terkait pilihan di Pilpres mendatang. Ahok menjelaskan dalam konteks setelah pemilu 2024, Presiden Jokowi sudah tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, karena telah selesai menjabat. Pak Gibran tidak bisa kerja nanti, kalau kamu pilih, dia. Itu dipotong dulu. Kenapa? Kenapa Pak Jokowi? Pak Jokowi pun tidak bisa kerja. Kok bilang gitu loh. Maksudku itu apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma bahan serep. Nggak usah berlibut, bahan serep. Itu. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau tidak jadi Presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya Presiden ada Jokowi. Dia gak bisa kerja lah. Masa Jokowi. Iya dong. Tapi, di Presetin.